Ayo, 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 aku mau ibu ini ayo sini bu, ya dari tadi senyum-senyum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nafsiyah dari Majlis Ta'lim Anur, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan Bogor Jangan geteru Pak Ustadz Saya mau bertanya nih Silahkan Ini pertanyaannya Kan kita kalau berwudu itu kebanyakan di keran Ada juga yang di bak mandi Yang saya pertanyakan itu Seberapa banyak air wudu yang kita pergunakan Air Iya, airnya Itu saja Pak Ustadz pertanyaannya Terima kasih pertanyaannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawa Yeah Oh Jawa Yeah Alhamdulillah Alhamdulillah Berbicara tentang Nih, 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 nih bagus berapakah jumlah airnya yang jelas harus air yang mutlak suci lagi mensucikan jangan air mustakmal yang bisa menyebabkan tidak sempurnanya air yang digunakan karena air bekas makanya paling bagus berapa sih jumlahnya satu mut satu mut itu satu liter sepertiga satu liter sepertiga itu itu sudah cukup Ustadz kalau satu botol air nanggung tuh yang kecil tuh cukup enggak atau air gelas yang sedikit bisa aja yang penting eh bahkan sekarang pakai sempurut-sempurut itu ya sebenarnya paling bagus satu mut satu mut itu ada yang sampai ukurannya dua liter paling bagus itu pakai mut itu apa lagi cerek-cerek ya teko-teko gitu bisa pakai teko kemudian dibantu tapi kan eh usahakan tidak merepotkan orang karena juga makrohukumnya kalau menyusahkan orang eh sini sini pegangin dong aku murid air jadi usahakan satu kalau dalam hal ini mohon maaf yang harus ditekankan satu airnya jenis airnya yang kedua masalah jumlah airnya jangan terlalu mubazir eh kita kan di Indonesia nih wuuh buang-buang air ya Allah pada ah kenapa sambil ngobrol lagi cowoknya jatuh lagi Allah Tuhan kita ini ditugur banget sama orang-orang yang kurang airnya mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan yang ketiga usahakan sempurnanya tadi yang tidak tadi jelaskan oleh Ustazanada bagaimana air itu masuk kena di anggota Udhu oke biar banyak kalau tidak sempurna jadi harus sempurnakan ya bagusnya Sunanya tiga kali itu ada yang nanya Ustazanada tadi tidak pakai telinga ya memang telinga kan Sunanya nah tepuk tangan dulu untuk Ustazanada tadi penjelasannya jadi jadi enggak usah ragu lagi jadi yang penting sempurna ya Bu enggak usah dibuang-buang justru makroh orang yang berwudu membuang-buang air maka sebaiknya jangan terlalu berlebihan dicukupkan saja makanya mohon maaf kalau ditanyakan tadi ibu yang suka ibu kalau berwudu pakai apa pakai kerang makanya kalau kerangnya secukupnya aja enggak usah terlalu deras karena itu jatuhnya hukumnya makroh Masya Allah terima kasih banyak ibu tadi nyesal maju kan lebih tinggi indara kan saya juga harus mundur kelihatan pendek ya adek hmm 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 hmm